Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir mau share sedikit ya tentang Mac wireless ini dipakai buat bisa jadi imam Tapi biasanya Al-Fakir pakai ini Sekaligus ini speakernya buat ngajar Nah, bukan untuk review Karena sudah ada channel-channel lain yang membahas masalah itu Tapi yang pengen Al-Fakir mau sharing disini adalah Waktu Al-Fakir beli Mac ini Satu bulan gak nyampe Ini kan ketika kita nyalakan sama-sama nih Nah, oke kita nyalakan kan Nah, awalnya kan ini berkedip-kedip ya Nah, sekarang tidak berkedip-kedip lagi Artinya antara receiver dengan apa namanya ini Transmitter-nya berarti sudah connect ya Saya bentar, kenapa ini Sudah connect berarti kan ya Nah Nah, waktu itu ketika Anda nyalakan yang receiver Itu masih berkedip-kedip Seperti ini loh Nah, seperti kalau-kalau kita matikan Terus Anda hidupkan lagi Nah, begini Begini, terus Padahal yang disini sudah nyala Artinya Antara receiver dan transmitter Apa namanya ini Trans Transmitter gak connect Otomatis tidak bisa kita pakai Anda pun bingung Cari-cari Tutorial mungkin ada di channel-channel Youtube Gak ada yang bahas itu Bagaimana cara mereset Reset receiver Supaya Apa namanya Bisa terhubung lagi Anda cari-cari Disini mungkin ada lubang kecil Buat mereset juga tidak ada Nah, subhanallah Ketika tadi Anda Coba-coba-coba Ketemulah caranya Caranya supaya bisa di-reset ulang Dan Tidak kedip-kedip gini Langsung ketika Anda nyalakan ini Kita lihat Anda nyalakan ya Nah, ini kan langsung connect kan dia kan Kalau tadi tuh Dua-dua nyala Tapi tetap ini Lampunya masih Berkedip-kedip Semacam ini Nah, bagaimana caranya Jadi, walaupun gini ya Sebelumnya Anda mau bilang Anda bukan ahli dalam bidang Digital Cuma ini Coba-coba aja Entah mungkin Ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Anda ketika Anda nyalakan Bagaimana caranya Nah, ini Ada tombol Volume ya Ada buat mengecilkan suara Dan ini membesarkan Ini Anda Tekan dua-duanya barengan Barang seperti ini ya Bismillah Nah, sampai timbul begini dia tadi Anda tekan terus Awalnya yang di Receivernya masih Kedip-kedip Ketika Anda Tombol Apa namanya Anda tekan tombol Barang ini Ternyata Alhamdulillah Dia langsung Tidak berkedip-kedip lagi Yang artinya Connect lah Antara receiver Dengan Transmitternya Sehingga Anda pun bisa pakai Ya, coba kita pakai Nah, ini enak nih Untuk ngajar di kelas Cek-cek Satu dua Test satu dua Kita besarkan suara lagi sedikit Cek-cek Satu dua Cek satu dua Nah, Alhamdulillah Sekarang bisa connect Ya, Alhamdulillah Bisa dipakai Nah, jadi Ini video Anak Sharing kepada Antum-Antum Kalau Antum beli microphone Wearless Bando Semacam ini Mereknya pun juga Merek Sorus Kemudian Mendapati hal yang sama Dengan yang Anak Anak alami Yaitu Tidak connectnya Antara Dua ini Antara Transmitter Yang namanya Transmitter Dan Apa ini tadi nih Receiver ya Nah, misalkan Disini masih kedip-kedip dia Nah Nah, maka Begitu tadilah caranya Ya, dengan Antum tekan Tombol Disini kan Kedip-kedip gini nih Kalau nggak connect Dia gini nih Nah Tapi kalau sudah connect Dia Berhenti Nah Sudah connect kan Nah, caranya seperti tadi Antum tekan lah Tombol volume ini Bareng Bareng Seperti ini Bismillah Nah, begitu Terus Tekan aja Sampai timbul semacam ini Sampai nanti Lampu disini Yang tadinya Berkedip-berkedip 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 Nah, dia Berhenti dari berkedipnya Semoga bermanfaat Ya Tapi Kalau untuk Antum lihat Review-nya Banyak di channel-channel Youtube lain Banyak Anda Anda cuman Sharing yang Kebetulan Anda alami Walaupun Anda bukan ahlinya Dalam bidang digital Cuman ya Coba-coba aja Tadi tuh Kebetulan Anda mendapatkan Hal semacam itu Oke, itu saja Ya, ikhwan Semoga bermanfaat Salah khilaf Mohon ma'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh